Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang permasalahan yang sering kita temui saat kita mengompos nah teman-teman ini adalah komposter ember yang sebelumnya sudah pernah juga saya share ya tentang cara pembuatannya dan kali ini kita akan lihat kondisi komposter ember ini setelah beberapa minggu saya isi dengan sampah-sampah organik nah teman-teman ini adalah kondisi dari komposter ember yang sudah saya beri sampah-sampah organik selama kurang lebih 2 mingguan kondisinya seperti ini bisa dilihat langsung ya jadi komposnya ini terlalu becek teman-teman dan itu adalah salah satu permasalahan yang sering kita temui ya dalam mengompos kemudian permasalahan kedua yang saya temui di kompos saya ini atau mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya yaitu munculnya bilatung-bilatung ya teman-teman nah bisa dilihat disini banyak sekali bilatung-bilatung yang ada di kompos saya ini kompos yang terlalu becek biasanya disebabkan karena terlalu banyaknya memasukkan sampah organik hijau atau sampah nitrogen dan kurangnya memasukkan sampah-sampah coklat ataupun sampah karbon sampah nitrogen itu contohnya seperti sisa-sisa sayuran nasi basi ataupun daun-daun yang masih hijau sementara sampah karbon contohnya seperti daun kering, tanah, sekam, ataupun sampah kardus atau kertas bilatung yang terdapat pada kompos biasanya ada dua jenis yang pertama adalah bilatung lalat hijau dan yang kedua adalah bilatung lalat BSF bilatung yang muncul pada kompos bisa disebabkan oleh beberapa hal yang pertama bilatung bisa muncul karena kita memasukkan sampah hewani ke dalam kompos sampah hewani seperti daging-dagingan itu mengundang lalat untuk bertelur di dalamnya kemudian yang kedua kemungkinan kita tidak menutup rapat tutup komposter sehingga lalat bisa masuk ke dalamnya dan bertelur di situ pada kasus bilatung di komposter saya ini kemungkinan muncul dikarenakan saya memasukkan sampah organik yang sudah terkontaminasi sebelumnya jadi saya memasukkan sampah organik yang sudah saya tampung selama satu minggu di dalam suatu wadah yang tidak tertutup kemungkinan ada lalat bertelur di situ dan akhirnya menjadi bilatung padahal saya tidak memasukkan sampah hewani sedikit pun ke dalam kompos jadi kemungkinan karena itu adanya bilatung pada kompos maupun kompos yang becek bukan berarti kompos kita gagal ya teman-teman karena proses pengomposan itu adalah proses yang alami ya pada akhirnya sampah organik yang kita komposkan pasti akan menjadi kompos bahkan dengan adanya bilatung dari lalat BSF atau yang biasa kita kenal dengan magot itu malah akan mempercepat proses pengomposan karena magot ini nantinya akan memakan sampah organik di dalam komposter dan akan mengeluarkan kotoran yang mana kotoran itu adalah kompos yang sudah jadi lain halnya dengan bilatung dari lalat hijau bilatung ini nantinya akan berubah menjadi lalat hijau ya teman-teman seperti yang kita tahu lalat hijau itu suka menyebarkan penyakit atau menyebarkan bakteri patogen ataupun virus nah kita tidak mau kan nanti kalau rumah kita itu banyak lalat hijaunya jadi sebisa mungkin kita harus cegah agar kompos kita tidak didatangi oleh bilatung dari lalat hijau jadi bagaimana kah solusinya caranya cukup mudah ya teman-teman kita hanya perlu memasukkan atau menambahkan sampah coklat ke dalam komposter seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya sampah coklat itu bisa berupa tanah, daun kering, kadus bekas, ataupun kertas nah kali ini saya menggunakan media tanah bekas teman-teman juga bisa menambahkan kokopit ataupun sekam bakar nah pokoknya pakai apa saja sesuai dengan ketersediaan yang ada di rumahnya penambahan sampah coklat ataupun tanah ini nantinya akan membuat belatung yang ada di dalam komposter itu mati dengan sendirinya selain itu tentu saja fungsi penambahan sampah coklat ini bisa mencegah kompos tidak terlalu becek nah teman-teman saya tambahkan agak banyak saja karena tadi sudah dilihat ya belatung yang ada di komposter ini cukup banyak juga kebetulan di rumah lagi ada stok daun kering jadi saya tambahkan juga daun kering ke dalam komposternya nah kalau teman-teman tidak punya daun kering tidak apa-apa ditambah tanah ataupun media tanam bekas yang teman-teman punya di rumah saja ya nah teman-teman ini adalah hari ketiga setelah kompos diberikan sampah coklat kita lihat hasilnya seperti apa ya jadi hasil komposnya setelah ditambah sampah coklat seperti ini ya teman-teman komposnya sudah tidak terlalu becek dan dilihat sekilas tidak terlalu banyak belatungnya kalau kemarin kan banyak sekali ya dan jelas sekali belatungnya itu nah kita coba aduk-aduk lagi apakah masih ada belatungnya atau tidak nah teman-teman bisa lihat sendiri ya disini sudah tidak terlihat lagi belatung dari lalat hijau tapi masih ada beberapa belatung dari lalat BSF atau magot dan itu tidak apa-apa ya karena dia kan bermanfaat juga untuk membantu proses pengomposan nah teman-teman jadi itu dia solusi untuk mengatasi kompos yang becek dan yang ada belatungnya jadi teman-teman yang sedang mengompos di rumah dan mengalami masalah ini jangan buru-buru dibuang ya komposnya coba aplikasikan cara ini jadi segini aja ya teman-teman video kali ini semoga ada manfaat yang bisa diambil selamat mengompos di rumah happy gardening selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati